Tren desain interior ruang tamu terfavorit di tahun ini Konsep desain interior ruang tamu untuk tahun ini diprediksi bakalan lebih kaya warna, model, bentuk dan juga tekstur. Serta yang terpenting dari itu semua adalah penampilan yang lebih menghibur, memberi perasaan santai, relax, dan tentu saja menyenangkan. Paduan warna, furniture, dan pilihan gaya interior itu sendiri dipastikan akan semakin memperlihatkan suasana ruangan yang menggoda dengan kombinasi elemen-elemen desain kontemporer dan elemen vintage yang ikonik. Berikut adalah trends desain interior ruang tamu, dari mulai pilihan warna cet, pilihan furniture, konsep ruang tamu lantai terbuka dengan room divider, hingga pilihan gaya desain seperti apa yang menjadi favorit di tahun ini. Namun sebelum kita lanjut kami ingatkan kembali, untuk anda yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan lonceng, supaya mendapat notifikasi saat kami update video terbaru, klik suka dan bagikan ke media sosial anda juga ya, biar teman-teman anda juga tahu apa yang anda ketahui. Mari kita berbagi info menarik lainnya tentang desain rumah. 1. Pilihan warna cet ruang tamu Tahun ini, pilihan warna cet interior ruang tamu akan lebih banyak menggunakan tone warna yang kuat dan khas. Tidak hanya pada bagian dinding, tetapi juga pada perabotan, aksesoris, dan elemen dekoratif lainnya yang diklaim dapat menonjolkan keseluruhan estetika ruangan. Warna merah, oranye, kuning, dan warna-warna ceria lainnya, bakalan diterima dan diperkenalkan sebagai skema warna utama untuk interior ruang tamu. 2. Pilihan furnitur Tidak hanya sofa dan tempat duduk saja yang menawarkan banyak variasi dan gaya, detail furnitur lain juga patut diperhatikan. Saat berada di ruang tamu, tidak terlalu banyak menutupi seluruh bagian dinding bisa menawarkan fungsionalisme dan gaya. Furnitur nyaman berukuran besar dengan warna-warna berani, dan tekstur menarik yang terinspirasi dari model-model ikonik zaman dulu, selain memberikan nuansa vintage, juga dapat menciptakan pengalaman yang memberikan perasaan rileks. Model-model furnitur untuk ruang tamu sekarang ini, tidak hanya menampilkan kombinasi warna yang berani dan khas, namun juga model dan potongan berukuran agak besar dengan penampilan yang trendy. Furnitur ini juga kerap focal point utama dalam desain ruang tamu, melahirkan suasana ruang yang sangat inviting, dan benar-benar welcoming dengan bentuk geometrisnya yang presisi. 3. Penggunaan room divider Dalam konsep arsitektur dan desain modern, hanya ada sedikit batas dan imajinasi. Rumah-rumah modern saat ini yang cenderung kompak dan berukuran kecil, mengakibatkan konsep lantai terbuka menjadi sangat populer, dan dapat dieksperimentasi sedemikian rupa. Hal tersebut juga berakibat langsung pada desain ruang tamu, bahkan konsep pemisah atau partisi ruang, kembali mendapatkan momentum untuk menunjukkan model dan gagasan, desainnya yang unik dan menarik. Room divider adalah cara yang menarik untuk memberi ruang dan menarik batas zonasi. Kayu biasanya menjadi bahan andalan. Kayu menawarkan fleksibilitas dan variasi bentuk, tekstur, dan model yang sangat mudah dikostumisasi. Menjadi cara terbaik dalam membagi area ruang tamu dengan ruangan lainnya, dengan cara yang sangat berkelas. 4. Pilihan Gaya Interior Berbicara tentang detail kecil yang dapat membuat perbedaan besar, khususnya saat mendesain ruang tamu, komposisi dekorasi selalu menjadi bagian paling penting dan merupakan keharusan. Tema atau pilihan gaya desain interior itu sendiri, yang akan membuktikan sejauh mana penampilan ruang tamu bisa begitu menggoda, inviting, serta welcoming. Semua detail kecil harus benar-benar dipikirkan. Ingat, ini adalah tren desain interior ruang tamu dengan penampilan modern kontemporer, dengan penekanan pada atmosfer ruang yang ikonik vintage. Modern vintage, neoklasik, modern kontemporer vintage, atau bahkan gaya interior vintage itu sendiri, benar-benar mendapatkan tempat terbaik dan terfavorit di tahun ini. Benda-benda seni, wallpaper, keramik, lampu, dan berbagai elemen dekoratif lainnya, berpadu secara sempurna dan menjadi satu kesatuan elemen desain interior yang sangat artisitik. Terima kasih telah menonton!